Sejarah munculnya Wisata alam itu ke hutan Misalnya itu juga karena Itu keindahan alamnya Itu yang banyak Sesuatu yang diciptakan Tuhan itu pasti Jauh lebih bagus dibanding cipta manusia Misalnya di kehutanan itu Ya Menikmati Keindahan alamnya Di hutan itu Eko wisata itu lahir Untuk Menyelamatkan lingkungan Sekaligus mensejahterakan rakyat Jadi konteksnya Wisata di kehutanan itu Memiliki dua hal Pelestarian hutan yang rusak Dan yang kedua Adalah mensejahterakan Masyarakat dengan membuatkan Potensi keindahannya Yang diciptakan oleh Setuju untuk Kalau seandainya ini Dijadikan Wisata Asalkan Tidak merubah Bentuk dari Hutan ini Jadi tidak menebangi Tidak menebangi Pohon-pohon Dan Nantinya Kalau untuk Dijadikan wisata itu Nanti Untuk pengenalan-pengenalan Anak-anak yang Belum pernah Masuk ke hutan Jadi nanti ada Namanya Wisata Pendidikan Hutan mangkruf sendiri itu Biasanya hutan yang terlotak Di daerah pasang surut ya Biasanya di daerah Pergantian antara Air hasin Dan air tawar Seperti itu Nah Dari khasnya itu Itu tuh Disana banyak Tembuan-tembuan Yang gak ada Di kawasan lain Contoh Bakau Terus Biotak-biotanya juga Hewan-hewannya juga Disitu juga Ada beberapa Beberapa Spesies hewan Yang Spesies hewan Tertentu aja Yang hanya ada Disitu Jadi Disitu juga Sebagai penunjang Ekosistem Jadi penyeimbang Ekosistem ada Disitu juga Nah buat Prospeknya Buat jadi kawasan Ekosata Disitu tuh Menurut saya Sangat Apa ya Sangat artistik Kalau saya Menurut saya pribadi Kawasan Kawasan Kewisata mangkruf Artistik Karena Pertama Biasanya Kalau kawasan Ekosata mangkruf Itu Ada jalan Di tengah Belantara Hutan belantara Mangkruf Itu sangat Sangat indah lah Itu yang jadi Poin plus Antara hutan mangkruf Dan hutan lainnya Di cerita alam Kita gak harus Bagaimana Kalau bahasanya Orang galuh Itu Banyak Uang nanti Sekiru Raku Tungguan Seng mewah Jadi Kita Di tempat Yang Alam Seperti itu Kita tuh Bisa bahagia Bisa seneng-seneng Kita bisa Boto Kita bisa Ajak Warga Temen Itu gak Harus Mahal Jadi Kita Menggunakan Alam Alam Seperti itu Yang Lebih Apa ya Lebih murah Lebih terjangkau Untuk orang-orang Tidak bisa Mungkin Sudah beralih ya Jadi Trending Trending Di Sekarang ini Karena Indahnya Tempat itu Terus Murah juga Jadi Wajar aja Bila Kawasan ekowisata Sangat diminati Karena Di ekowisata Kita bisa belajar Tentang alam Jadi kita gak hanya Dapat kepuasan batin Kita puas Tentang berlibur Tapi kita juga Dapat ilmu Pengetahuan Tentang alam Jadi Gimana alam kerja Gimana alam Berkontribusi Buat kita Dan sebenarnya Kita gak bisa Terpaksa dari alam Itu kuncinya Ibu kita ya alam Jadi Sudah Sebaiknya kita Pulang ke ibu kita Ekan hutan ini kan Kalau seandainya Nanti semuanya Tahu tentang hutan Maka semuanya Juga akan Memelihara Dan tidak akan Merusak Jadi nanti Kalau seandainya Nanti banyak orang Yang tahu tentang hutan Manfaat Tentang hutan Maka semuanya Nanti Banyak orang Yang membutuhkan hutan Tidak menebang hutan Maka semuanya Maka semuanya